Di video kali ini kita akan lebih santai dan gak berat-berat dulu Kita berendai-endai apakah yang bisa terjadi jika dinosaurus belum munah dan masih hidup di sekitar kita Jadi hanya skenario saja dan bukan fakta ilmiah seperti video-video biasanya Yang bahas dari jurnal-jurnal spesies tertentu Bayangkan bagaimana jika dinosaurus masih hidup di tahun 2024 ini Sebenarnya obrolan ini sudah lama menjadi bahan spekulasi Dalam budaya populer khususnya melalui film seperti Jurassic Park dan Jurassic World Kita sering dibawa masuk ke dunia fiksi Dimana manusia harus berhadapan dengan hewan-hewan perubah yang ganas dan besar Serta menakutkan Namun apakah skenario yang ada di film Jurassic Park mungkin terjadi di dunia nyata? Apa yang akan terjadi pada manusia? Dan apakah dinosaurus mampu bertahan di lingkungan sekarang atau hanya akan menjadi hewan peliharaan? Mari kita coba bahas mengenai beberapa teori tentang kemungkinan yang akan terjadi jika dinosaurus bertahan hingga sekarang Baik dengan atau tanpa adanya manusia Mari kita masuk ke teori 1 Menghidupkan kembali dinosaurus, teknologi maju dan etika Di skenario pertama ini kita coba dari sudut pandang bagaimana jika manusia bisa membangkitkan dinosaurus melalui teknologi cloning Seperti yang ada di film Jurassic Park Meskipun saat ini teknologi ini belum sempurna Tapi ada banyak kendala besar yang harus diatasi Salah satunya adalah DNA DNA yang dibutuhkan untuk cloning pastinya sudah terdegradasi selama jutaan tahun Sehingga hampir mustahil untuk mendapatkan bahan yang cukup untuk membangkitkan kembali spesies dinosaurus Kenapa DNA-nya terdegradasi? Kalian bisa tonton video ini yang jelasin kalau fosil dinosaurus yang ditemukan sekarang itu sebenarnya bukan tulang asli dinosaurus Melainkan mineral yang mengeras yang berbentuk seperti tulang dinosaurus Di video ini saya bahas lengkap dan kamu bisa cek lagi nanti Selain itu meskipun teknologi seperti ini sudah ada Para ilmuwan juga harus mempertimbangkan resiko besar terhadap keseimbangan alam Seperti penyakit, jika memang ada DNA yang berhasil bertahan hingga zaman sekarang Pastinya DNA tersebut membawa bakteri dari zaman jutaan tahun yang lalu Dan kemungkinan besar manusia akan rentan terhadap penyakit-penyakit ini Atau dinosaurus lah yang tidak bisa bertahan terhadap penyakit modern Yang tidak ada di era Mesozoikum Hal ini juga dapat membuat dinosaurus yang dihidupkan kembali menjadi cepat jatuh sakit Atau bahkan bisa punah lagi Teori kedua Apakah dinosaurus dapat bertahan di dunia modern Seandainya semua hambatan teknologi dapat diatasi Kita harus mempertimbangkan dampak yang lebih luas Jika dinosaurus benar-benar bisa hidup kembali di era modern Jika mereka ditempatkan di taman hiburan atau kebun binatang Masalah etika akan segera muncul Banyak spesies dinosaurus terutama yang berukuran besar seperti sauropoda dan terapoda Membutuhkan lahan yang sangat luas untuk mereka hidup Mengurung mereka dalam gandang kecil akan sangat sulit secara logistik Dan mengingat manusia saat ini tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara merawat dinosaurus Hasilnya bisa menjadi bencana Bahkan lebih parah lagi Jika dinosaurus lepas dari penangkaran atau sengaja dilepas ke alam liar Seperti ke National Park Itu bisa mengaku ekosistem yang sudah rapuh akibat aktivitas manusia Spesies modern mungkin tidak dapat bersaing dengan dinosaurus dalam hal sumber daya Yang pada akhirnya bisa menyebabkan kepulahan massal Sebaliknya dinosaurus mungkin juga kesulitan bertahan hidup dengan flora dan fauna modern Yang berbeda dari apa yang mereka makan di masa lalu Jadi hal ini dapat memicu kepulahan dua spesies sekaligus Yaitu spesies modern dan spesies dinosaurus Teori ketiga Bagaimana dinosaurus bisa beradaptasi Dinosaurus yang hidup bulan tahun di zaman dulu Pastinya juga melakukan adaptasi Dan bagaimana jika sekarang pun dinosaurus masih bisa beradaptasi Ya meskipun tidak semua dinosaurus bisa beradaptasi Akan tetap ada spesies yang kesulitan untuk bertahan hidup Spesies yang lebih kecil dan adaptif Mungkin memiliki peluang lebih baik untuk hidup di lingkungan modern Misalnya dinosaurus omnivora kecil Mungkin lebih mudah menyesuaikan diri dibandingkan dengan dinosaurus carnivora atau herbivora raksasa Namun tetap saja Kita tidak benar-benar tahu bagaimana kehidupan mereka di masa lalu Sehingga sulit untuk memastikan apakah mereka bisa beradaptasi di era ini Jika kita membayangkan skenario di mana dinosaurus tidak pernah punah Dunia akan sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang Punahnya dinosaurus 66 juta tahun yang lalu Membuka jalan bagi mamalia untuk mendominasi bumi Tanpa peristiwa kepunaan itu Kemungkinan besar manusia tidak akan pernah berevolusi menjadi spesies yang ada saat ini Tidak akan ada mamalia yang berevolusi hingga menjadi spesies di zaman modern Tanpa peristiwa kepunaan Cretaceous ini Dinosaurus mungkin akan terus berevolusi selama jutaan tahun berikutnya Dalam kurung waktu 66 juta tahun Mereka mungkin telah berkembang menjadi spesies yang sangat berbeda Dari yang kita kenal melalui fosil dinosaurus yang sekarang Dinosaurus mungkin telah berevolusi untuk menyusahkan diri dengan iklim yang berbeda Seperti adaptasi terhadap suhu dingin melalui perkembangan bulu tebal Di daerah tropis kita mungkin akan melihat berbagai spesies kecil yang berwarna warni Sementara di gurul dan pegunungan Dinosaurus akan berevolusi untuk menghadapi lingkungan yang ekstrim di sana Di sisi lain, apakah mungkin dinosaurus bisa berevolusi menjadi makhluk cerdas seperti manusia? Teori ini sering dikaitkan dengan spesies dinosaurus kecil yang cerdas Seperti Troodon, Velociraptor, ataupun mungkin T-Rex Yang diperkirakan memiliki cerdasan tinggi Namun kecerdasan bukanlah hasil yang pasti dari evolusi Banyak spesies yang berhasil bertahan hidup tanpa perlu mengembangkan kecerdasan yang tinggi Oleh karena itu, meskipun menarik untuk membayangkan dinosaurus yang cerdas Dan membangun peradaban seperti manusia Hal ini tetap hanya spekulasi Dinosaurus bertahan di pulau kecil yang terisolasi Dalam banyak adaptasi media Seperti King Kong, sering diceritakan tentang pulau-pulau terpencil yang diuni oleh dinosaurus Dan makhluk purba lainnya Meskipun ide ini tidak memiliki dasar ilmiah Konsep tentang pulau yang terlupakan oleh waktu tetap menarik perhatian Bagaimana jika secara kebetulan sekelompok dinosaurus berhasil bertahan hidup Di tempat yang terisolasi Ini akan menjadi penemuan ilmiah Seperti contoh, saat ini kita masih memiliki spesies purba yang ada di Indonesia Yaitu komodo Dan di Sulawesi ada ikan kolakan Yang mana dua-duanya juga sama berasal dari zaman prasejarah Bahkan ikan kolakan berasal dari zaman devonian Yang jauh sebelum zaman dinosaurus Ini akan menjadi penemuan ilmiah yang revolusioner Dan tanpa diragukan lagi Para ilmuwan akan berusaha mempelajari mereka dengan seksama Namun ancaman dari perubahan iklim deforestasi Dan aktivitas manusia lainnya Akan sangat membayakan keberadaan mereka Hal ini juga dicontohkan pada komodo dan ikan kolakan Serta banyak spesies purba lainnya di Indonesia Yang sudah mulai punah dan terancam punah Karena keserakahan dan pulah dari manusia Bayangkan lagi Seperti di film Godzilla Saat ilmuwan menemukan pulau Kong Monarch langsung melakukan penelitian besar-besaran Untuk meneliti spesies dan lokasi tersebut Yang mana hal ini bisa saja membuat dinosaurus itu tidak nyaman Atau bahkan punah karena keberadaan manusia Selain ilmuwan Para dinosaurus modern juga akan menjadi target utama Para pemburu gelap dan perdagangan satwa liar Oleh karena itu Perlindungan yang ketat harus diperlakukan Untuk menjegah kepunahan mereka kembali Burung dinosaurus yang masih hidup Meskipun kita tidak bisa melihat T-rex berkeliaran Di alaman rumah kita Kita nyatanya masih hidup berdampingan Dengan keturunan dinosaurus seperti burung Lebih dari 11.000 spesies burung Yang merupakan keturunan langsung dari dinosaurus Dan dapat ditemukan di seluruh dunia Ironisnya dari 11.000 spesies ini Hampir 700 spesiesnya terancam punah atau sudah punah Dan itu semua akibat ulah dari manusia Jadi meskipun mungkin menarik Untuk menghidupkan kembali dinosaurus Kita sebenarnya masih memiliki dinosaurus yang hidup di sekitar kita Yang harus kita jaga Meskipun menarik untuk membayangkan dunia Dimana dinosaurus masih hidup Kenyataannya dari skenario ini sangatlah kompleks Aku yakin di luar sana masih banyak skenario-skenario lainnya Atau bahkan kamu punya skenario mu sendiri Bisa juga share di kolom komen Karena batasan skenario hanya ada dari imajinasi liar kalian Selain itu tantangan teknologi, etika, dan lingkungan Membuat gagasan menghidupkan kembali dinosaurus Menjadi usaha yang beresiko Pada akhirnya yang terbaik adalah menjaga dinosaurus yang kita miliki saat ini Yaitu burung Dan beberapa spesies dari zaman purba lainnya yang ada di Indonesia Dan memastikan kita melindungi mereka dari kepunahan lebih lanjut Gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang Dan next kita bahas apa lagi? Bye-bye